Wali Kota Jambi, Senin pagi membuka kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi e-kinerja bagi ASN. Fasa akan memantau kegiatan ASN melalui aplikasi e-kinerja tersebut. Senin pagi, Wali Kota Jambi, Syarif Fasa membuka kegiatan pelatihan e-kinerja bagi 40 ASN setiap perwakilan OPD lingkup pemerintah Kota Jambi. Pelatihan berlangsung di aula kantor BKS DMD Kota Jambi dengan mendatangkan pemateri langsung dari Badan Kepegawaian Negara. Syarif Fasa membuka sosialisasi yang telah diagendakan sejak tahun 2017 tersebut. Dalam sambutannya, Fasa mengatakan pemerintah Kota Jambi telah menerapkan e-kinerja sejak tahun lalu namun belum maksimal. Sehingga lewat sosialisasi ini ASN dapat menggali lebih dalam mengenai e-kinerja. Aplikasi ini digunakan untuk menilai kinerja ASN maupun tenaga kerja kontrak yang sasarannya untuk kenaikan pangkat dan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Aplikasi e-kinerja akan dibagi secara gratis oleh BKN yang akan dikelola oleh BKD Kota Jambi. Penggunaan aplikasi e-kinerja akan diterapkan setiap ASN di setiap OPD pemerintah Kota Jambi. Sudah kita agendakan tahun sebelumnya tahun 2017 tapi baru tahun ini bisa terlaksana. Sebetulnya e-kinerja ini sudah kita laksanakan, sudah kita terapkan tetapi memang belum maksimal. E-kinerja ini adalah bentuk penilaian pengawasan terhadap kinerja berantut sipil negara baik itu ASN maupun tenaga HONOR, BTT dan lain sebagainya. Karena selama ini biasanya pengawasannya itu dilakukan oleh Kepala Dinas terkait. Tetapi dengan e-kinerja ini penilaiannya sudah secara elektronik, contoh misalnya menggunakan absensi elektronik dan lain sebagainya. Nah kaitannya nanti adalah dengan sasaran kinerja untuk promosi atau misalnya nanti ada demosi atau mutasi. Setelah itu juga untuk ukuran untuk kenaikan pangkat dan juga untuk tunjangan-tunjangan. Kota Jambi saat ini sudah melaksanakan TPP. TPP itu nilainya jauh lebih besar dibanding TKD tahun-tahun sebelumnya. Nah TPP ini nanti bisa dibagikan 100% apabila absensinya cukup secara elektronik dan juga mungkin kegiatan juga yang dibebankan kepada dia sudah maksimal maka akan menerima 100%.